PEMANFATAN ATLIT DIASPORA PEMANFATAN ATLIT DIASPORA PEMANFATAN ATLIT DIASPORA Sehingga menurut regulasi FIFA artikel 7 Jika federasi suatu negara menginginkan pemain tersebut untuk bermain Maka itu bisa dilakukan Berdasarkan artikel 7 dari FIFA Itulah yang terjadi Nah kita melihat misalnya pemanfaatan talenta Diaspora Itu di tahun 2006 ketika Itali memenangkan Piala Dunia Ada seorang bernama Mauro German Camoranesi Dia itu kakek buyutnya Orang Itali Kakek buyutnya Bukan kakeknya nih Kakek buyutnya Dulu diregulasi FIFA Sati itu masih memungkinkan Tapi sekarang kan sudah dilimit sampai kakek saja Itu Mauro German Camoranesi Kemudian tahun 2008 Spanyol memenangkan Euro Ada seorang pemain kelahiran Brazil yang bermain untuk Spanyol Siapa namanya? 2008 Euro 2008 Marco Sena Betul sekali Kelahiran Brazil main di Villarreal Kemudian di naturalisasi Nah kadang-kadang di negara-negara Eropa Yang mungkin ada regulasi duwi ke warga negaraan Mereka itu tidak berganti ke warga negaraan Tapi menambah ke warga negaraan baru Sedangkan di Indonesia Kita hanya mengenal satu ke warga negaraan Jadi memang ada proses yang disebut sebagai naturalisasi Itu saja sebetulnya yang membedakan Jadi saya ingin menjelaskan kepada publik Adalah ini loh tren yang terjadi di dunia seperti ini Seperti contoh ketika Roberto Mancini Di tahun 2020 beliau menang Euro Ya kan? Tetapi beberapa tahun kemudian Beliau mengatakan Dulu saya ini sebenarnya tidak setuju dengan Memanggil pemain yang disebut pemain Oriundi Pemain keturunan Namun situasinya sudah berubah Akhirnya dia sebagai juara Euro 2020 Kemudian dia memanggil seorang bernama Matteo Rategui Di naturalisasi Untuk bermain di timnas Italia Padahal Roberto Mancini baru saja juara Euro 2020 Oh pasti kurang kekuatan Mereka merasa oke mungkin ada bisa tambahan nih Menambahkan daya gedor Seperti halnya terjadi di tahun 2012 2012 Ya kan? 2010 Juara dunianya adalah Spanyol Kemudian Vincent Del Bosco Memberikan sinyal nih Akan memanggil seseorang bernama Diego Costa Ya kan? Padahal Dia masih ada David Villa Masih ada Fernando Torres Apakah Fernando Torres sama David Villa kurang bagus? Tapi dia mungkin oke mungkin Diego Costa ini bisa menambah sesuatu Elemen baru Akhirnya Diego Costa di tahun 2014 Bermain untuk Spanyol Padahal kita tahu Diego Costa adalah lahir dan besar di Brazil Ini saya mencoba memberikan edukasi publik Tentang situasi real yang terjadi Sekarang pertanyaannya Kita memanfaatkan atau tidak? Kemenpora membuka peluang hal tersebut Kembali lagi kepada cabur Apakah memanfaatkan atau tidak? Tapi sebenarnya bang kalau disana kita kasihin tayung ke Belanda Indosafri ke Belanda Sebenarnya ada batasan gak sih dari PSC? Oh lu nyari 3 aja ya? Oh lu nyari 4 aja ya? Itu kan pertanyaan ke PSC dong Nggak bisa? Maksudnya dari abang yang tahu Tapi sebenarnya kan banyak pemain diaspora Jadi apa gak ada 9 juta pemain diaspora nih? 9 juta diaspora 9 juta orang diaspora Ada sebagian jadi atlet Ada sebagian jadi lawyer Ada yang jadi jurnalis Jadi ada sebagian yang jadi atlet Berarti intinya ada batasan gak sih bang? Jadi begini Kita perlu makanya ketika itu saya menanyakan Bukan naturalisasi itu dianggap Ditanggapi dengan emosi Seperti judulnya Tapi equanimity Equanimity itu ketenangan Ya kan? Dan equilibrium Kita mencoba mencari Adalah formula yang seimbang Yang dimana pembinaan itu adalah kata kunci Pembinaan itu kunci Ya kan? Di satu sisi Dan juga pemanfaatan aktif diaspora Di sisi lain Nah dimana nih titik equilibrium Titik tengah titik cerahnya dimana? Itu yang menjadi pertanyaannya Bukan emosinya Tapi ketenangannya dimana nih? Karena setiap tim itu harus ada di equilibrium Saya berikan contoh PSG Kurang apa tim itu? Pemainnya bintang semua Aku gak menang juara Champions League Ya kan? Itu kan argumen saya Tidak bisa pemain itu memenangkan suatu kompetisi Harus ada pelatih Ya kan? Jadi ini sinergi Tim itu terdiri dari tim pelatihan Tim pemain Tim manajemen Karena yang memenangkan suatu kompetisi itu bukan pemain Tapi Tim Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton